Halo warga desa Sukawadi, selamat datang di Do You See What I See? Cerita yang akan kamu dengar ini adalah pengalaman nyata dari para kontributor. Pastikan subscribe dan share channel ini sebagai bentuk dukungan kamu agar channel ini bisa terus memaju adrenalinmu. Sudah siap? Gunakan headset kamu untuk lebih merasakan sensasi pengalaman horror yang menegangkan. Selamat mendengarkan. Kira-kira pagi kayaknya waktu itu kalau gak salah inget kakakku yang nomor 2 itu tau-tau telpon. Dia itu jarang-jarang telpon. Tapi waktu itu dia telpon terus cerita, Eh tak, tau gak semalam itu aku ngalamin kejadian aneh katanya. Kejadian apa? Jadi aku tuh kan lagi tidur ya pulus di kamar gitu. Terus tau-tau kebangun gara-gara aku ngerasa kayak dipeluk seseorang dari belakang. Nah pas aku buka mata, aku lihat itu emang bener-bener di perutku itu ada tangan yang lingkar. Jadi kayak orang dipeluk dari belakang kan tangannya lingkar ke pinggang sampai ke perut gitu ya. Nah itu dia lihat. Dan wujudnya itu tangannya hitam dan berbulu. Wah dia juga gak bisa ngapa-ngapain. Merem terus berdoa. Baca-baca surat-surat pendek. Hilang deh katanya. Aku mikir. Apa ya itu ya mbak ya? Gak tau. Aku semalam ya sempat ketakutan sih tapi ya yaudahlah mudah-mudahan sih gak ada lagi katanya. Karena aku penasaran, aku nanya nih sama adalah dia dosen yang kebetulan dekat juga sama kita. Bukan sama aku saja tapi beberapa mahasiswanya. Dan kebetulan waktu itu beliau itu kan selalu punya tim, tim yang dipentuk dari mahasiswa. Jadi dia ambil dari perkelas nanti katanya bantuin beliau. Ya dari bantuin bikin jadwal, bantuin ngoreksi, bantuin ngumpulan tugas, terus bagi tugas dan sebagainya. Nah waktu itu aku cerita sama beliau tentang si sosok yang tidur sama mbakku, si kakakku yang nomor dua itu tadi. Kira-kira itu apa ya? saya nanya. Oh itu gak usah takut katanya. Emang kenapa? saya nanya. Emang kenapa pak? Nggak usah takut itu kan cuma sosok yang kasihan sih sebenarnya. Dia itu kesepian. Dia sendirian gak punya siapa-siapa. Terus aku makin penasaran dong. Lah emang dia itu siapa? Coba deh nanya ke orang tuamu. Barangkali mereka lebih tahu. Kamu punya saudara yang meninggal gak? Maksudnya ibu kamu pernah hamil keguguran gak? Gak pernah saya jawab. Atau saudara kandung kamu ada yang pernah ada yang meninggal? Gak ada pak. Semuanya sehat alhamdulillah saya bilang. Terus beliau nanya. Terus yang ada di kamarmu itu siapa? Deng langsung kan merinding. Merinding-merinding takut gimana gitu. Hah di kamarku? Emang ada apa? Takunya udah mulai pandai gitu. Itu ada di kamarmu. Di bawah tempat kamu tidur. Di bawah kasur kamu itu sebenarnya ada kuburan. Nah lo kuburan siapa? Coba. Nah karena penasaran banget. Habis itu aku telpon ke ibu. Aku nanya. Bu katanya pernah ada kuburan ya di kamarku? Ya gak ada. Cuma kuburan itu. Apa? Hari-hari. Plasenta kalau orang bilang. Hari-hari mau aja tuh gak ada. Gak ada kuburan selain itu katanya. Tapi kata si bapak ini. Gak usah aku sebut nama. Kata si bapak ini. Katanya ada itu bu. Ada bekas kuburan di kamarku. Gak tau ya. Ntar aku inget-inget dulu. Kayaknya enggak. Kata si ibu. Yaudah deh aku bilang. Nah. Mungkin berapa hari berselang. Mungkin ada kali semingguan. Ibuku nelfon lagi. Nelfon ke aku. Oh iya tak aku baru inget. Apa bu? Jadi dulu inget sewaktu pindah. Baru nempatin rumah itu. Jadi dulunya itu kan tanah kosong. Milik Pak Lurah. Jadi Pak Lurah itu kan kebunya kan gede. Tanah kosong itu kan gede. Nah di bagian yang rumah yang sekarang ditempatin sama orang tuaku itu. Itu juga tanah kosong. Waktu itu dijual. Terus dibeli sama bapak ibu. Terus dibikin rumah. Waktu awal-awal nempatin rumah itu. Ada nenek-nenek datang ke rumah. Ibu gak kenal tuh itu siapa gitu. Gak kenal. Tapi dia ngajakin ngobrol ya. Orang Jawa ya. Kalau dia ajakin ngobrol. Bahasa-bahasa kan kita pasti nanggepin. Gak mungkin kita sok. Ini walaupun gak kenal gitu. Iya mbah. Ngobrol-ngobrol. Baru ya disini. Iya mbah. Katanya. Dulu ini tuh rumah orang loh. Namanya siapa gitu. Tapi ibu. Pak. Karena waktu awal disitu emang beberapa tetangga itu ada yang usil. Jadi ngerjain gitu lah. Jadi ibu gak begitu ambil pusing ngomongan si nenek tadi. Dikiranya cuma si nenek itu cuman aku-nakutin doang gitu. Jadi si nenek itu cerita kalau di rumah aku itu dulu ada rumah. Rumah orang gitu. Orangnya itu bener-bener orang yang miskin banget. Yang katanya sampai buat makan aja susah gitu. Nah dia itu punya anak laki-laki. Masih kecil. Gak tau mungkin masih bayi atau anak-anak kurang tau ya. Saking miskinnya itu si anak itu bener-bener kurang gisik atau gimana gitu ya. Terus akhirnya kurang tau gimana keadanya. Pokoknya intinya itu dia sampai meninggal. Karena orang tuanya gak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah pas meninggal dia dikubur disitu gitu. Tuh, dan akhirnya kuburnya itu kan kita gak tau ya. Sekarang jadi kamarku. Terus habis itu Ada orang yang tau cerita tentang ini. Dia nyaranin. Kasian tuh yang ini di rumahmu ada ini ya katanya. Iya kok tau. Iya keliatan. Kasian tuh anaknya. Coba deh kamu kasih dia ini baju. Kasih dia makan. Jadi kalau kamu makan jangan dihabisin. Sisain nanti buat dia. Dia kan sebenarnya suka sama kamu. Suka ngikutin kamu. Cuma kalau kamu kuliah. Kan kamu Ngekos ya. Jadi dia kesepian di rumah. Makanya dia Suka iseng sama saudaramu ya kan. Katanya oh iya bener aku bilang. Terus Tapi Saran-sarannya tadi Cuma aku iayain doang. Aku mau ngelakuin juga kayaknya Ngapain gitu. Kita ngasih baju ke orang yang udah gak ada gitu. Apalagi gak kenal. Kan. Terus Nah Akhirnya suatu hari Kakakku yang pertama ini nikah. Anak pertama menikah. Cewek pula. Bisa kebayang repotnya kayak apa. Jadi aku juga waktu itu ikut sibuk. Nyiapin ya Mudar-mandir sana sini Buat belanja ini itu. Nganterin si ini. Nganterin si itu. Sampai malam. Akhirnya pas waktu itu Waktu itu malam-malam Udah jam 9 lewat Aku masih harus keluar buat Apa ya lupa. Ada rusan gitu lah. Pake motor mau keluar. Aku liat nih Sosok si anak Wujudnya hitam. Jadi dia dari ujung kepala Sampai ujung gak gitu hitam. Tapi bentuknya itu kurus. Bebulu ya. Bener-bener bebulu. Kayak monyet gitu. Tapi orang. Orang tapi Berbulu. Ya gitu deh. Nah dia itu ngeliatin aku dari jauh. Di dalam rumah. Terus Aku mastiin lagi nih. Ini halusinasi apa beneran. Aku liatin. Eh ternyata bener. Dia masih ngeliatin aku dari jauh. Merhatiin dengan Ekspresi yang sedih gitu. Terus dia duduk di kursi. Dari berdiri dia duduk di kursi. Aku masih ngeliatin. Terus gak tau kenapa. Reflek aja. Dalam hati. Tunggu ya. Sabar. Aku masih sibuk. Dalam hati bilang kayak gitu. Udah aku keluar. Terus pulangnya. Ya masih sibuk. Pokoknya sibuk lah. Sampai akhirnya aku kecapean. Terus udahlah aku mau tidur. Udah malem banget aku capek. Aku tidur. Pas aku tidur. Bener-bener tidur nyenyak. Eh tau-tau. Dibangunin. Kaget karena aku pas bangun. Ternyata si wujud anak kecil itu lagi. Duduk di. Sebelah kakiku. Dia megang kakiku gitu. Kerasa banget. Kalau pernah bersentuhan sama kucing. Nah kayak gitu. Kucingnya bulunya lebat. Kayak gitu rasanya. Jadi bulunya itu nyentuh. Kulitku. Kulit kaki. Dia nyentuh kaki gitu. Tapi dingin. Mau ngeliat. Terus. Aku bilang. Ah ngapain aku capek. Udah jangan ganggu. Aku bilang. Terus. Nggak ngomong sih. Tapi kayak kontak batin gitu. Kayak ngomong dalam hati gitu. Jangan ganggu lah. Aku bilang. Terus. Dia bilang gini. Yaudah nggak apa-apa. Tapi aku mau tidur disini. Boleh ya. Terus. Karena saking capeknya. Saking ngantuknya. Yaudah lah terserah. Asalkan jangan ganggu. Udah diam aja. Aku mau tidur. Aku bilang. Capek banget badan. Aku bilang. Terus akhirnya dia tidur. Sambil meluk. Telapak kakiku. Dari situ. Terus. Acara udah selesai. Semuanya udah kelar. Udah. Udah berlalu lah. Sibuk-sibuk. Capek-capeknya udah berlalu. Aku mikir lagi nih. Aku mikir. Ini kayaknya kayak gini. Ini salah. Aku bilang. Aku tau disini ada ini. Dan dia mencoba kontak sama kita. Yang masih hidup. Kayaknya salah ini dalam hati. Terus akhirnya. Saran-saran tadi aku pikir-pikir lagi. Dan ini juga salah. Ngasih baju. Ngasih makanan ke mereka. Itu juga salah. Aku bilang. Yang namanya orang mati itu gak mungkin bisa. Bangun lagi. Cari temen. Cari ini. Saya itu gak mungkin. Orang mati yaudah. Kembali ke. Yang di atas. Udah selesai urusannya. Terus. Akhirnya. Yaudah lah. Pas aku di kamar. Aku bilang. Yaudah. Kamu yang tenang. Gak usah. Menampakan wucut lagi. Gak usah gangguin lagi. Aku kirim. Aku kasih kamu. Al-Fatihah. Mudah-mudahan. Kamu tenang. Dan gak usah nampak-nampakin lagi. Yaudah. Abis itu aku. Kirim. Al-Fatihah. Dan. Yaudah. Aman. Sampai sekarang gak ada. Gak ada yang aneh-aneh lagi di rumah. Khususnya yang. Berwujud anak. Kecil. Berbulu hitam. Sering-sering aja kasih. Al-Fatihah buat dia. Semoga dia tenang. Sub indo by broth3rmax,